Berdengung. Pemimpin sekte naga hitam tiba-tiba membuka matanya. Dua pancaran cahaya menakutkan keluar dari mata zamrutnya, menghancurkan kehampaan di depannya. Dia secara alami merasakan bayangan naga raksasa dan tahu bahwa seseorang sedang mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Tujuan mereka adalah membuatnya bertarung dengan raja binatang iblis di bawah sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah sekelompok orang yang melarikan diri sebelumnya. Seketika, dia mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia bertarung dengan raja binatang iblis di bawah? Apakah orang-orang itu benar-benar berpikir bahwa mereka bisa memasuki demonik abis di bawah? Mereka terlalu naif. Kita harus tahu bahwa ada domain raja di jurang iblis di bawah. Bahkan dia tidak berani turun ke sana dengan mudah, apalagi beberapa keagungan. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara keutusan kiri dan kanan serta empat pelindung agung untuk segera menemukan pihak lain. Sementara itu, dia bergerak cepat dan menghindari serangan sembilan lengan itu. Lalu, dia berdiri di udara, jubah hitamnya berkibar. Matanya setajam pedang, dan tubuhnya memancarkan aura seorang raja yang menakutkan. Energi mengerikan melonjak, mengguncang lingkungan sekitar. Saat berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya, dan api naga hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk naga api hitam. Kedua raja itu kembali bertarung. Utusan kiri dan kanan serta empat pelindung agung menerima perintah untuk segera mencari pihak lain. Pada saat yang sama, mereka membentuk formasi untuk menutupi sekeliling sepenuhnya. Kali ini, mereka sama sekali tidak mengizinkan siapapun masuk. Siapa ini? Siapa yang kamu sembunyikan di sana secara diam-diam? Keluar! Segera, utusan kiri dan kanan berteriak dengan dingin. Suara mereka seperti guntur, menyapu seluruh ruangan. Hah! Lin Suan mendengus dingin dan turun dari langit. Kali ini, dia tidak menyembunyikan dirinya karena ingin berurusan dengan orang-orang di depannya di sini. Siapa kamu? Utusan kiri dan kanan serta empat pelindung agung melihat sosok di depan mereka dan segera menjadi waspada. Orang yang menginginkan nyawamu. Lin Suan mendengus dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan lone Star Sword dan melangkah maju. Pergi, bunuh dia. Utusan naga hijau kiri berteriak dengan dingin. Namun, dia tidak menyerang. Sebaliknya, salah satu dari empat pelindung agung di belakangnya tersenyum jahat dan berjalan keluar dengan cepat. Dia adalah pelindung besar keempat, dan budidayanya telah mencapai puncak alam surga ke-9. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani datang ke sini, matilah. Pelindung keempat menyeringai jahat sambil mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan cepat. Ledakan. Cahaya cemerlang muncul dari telapak tangannya. Saat dia melambaikan tangannya, suara angin dan guntur memekatkan telinga. Serangan ini sangat menakutkan. Yang mulia biasa tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Namun, Lin Suan berbeda. Kecakapan bertarungnya telah melampaui yang mulia surga ke-9. Terlebih lagi, dia baru saja menerobos, dan kekuatannya meningkat pesat lagi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan di alam yang mulia. Lin Suan bahkan tidak mencoba menghindari serangan lawannya. Sebaliknya, dia meraung dan mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Suara mendesing. Terbungkus dalam udara dingin yang menakutkan, tinju ini dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Tiba-tiba, energi yang sangat menakutkan meledak, mengguncang seluruh ruangan. Ledakan. Suaranya mengguncang langit, dan gelombang energi pun mengalir. Itu seperti gelombang laut, tingginya mencapai 100 sang saat menyebar ke segala arah. Namun, begitu gelombang udara ini memiliki keberanian, lapisan kristal es biru mengembun dan membekukannya di kehampaan seperti patung es. Tidak. Pelindung keempat juga berteriak kesakitan. Telapak tangannya meledak, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Dia meraung dengan ganas saat pupil matanya mengerut karena tidak percaya. Kultifasi lawannya hanya berada di surga kesembilan, yang lebih rendah dari miliknya. Namun, pukulan ini terlalu menakutkan. Itu langsung meledakkan telapak tangannya. Sial, siapa dia? Kekuatan macam apa ini? Kulit kepala pelindung keempat menjadi mati rasa saat dia mundur dengan cepat. Namun, begitu dia bergerak, kristal es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuhnya seolah-olah akan membekukannya menjadi es batu. Enyah. Pelindung keempat meraung dengan marah saat energi agung keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar, membentuk pancaran pedang dan pedang yang menerjang ke segala arah, mencoba menghancurkan es di tubuhnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak ada gunanya. Segera, tubuhnya dibekukan oleh es. Bahkan kidan darah di tubuhnya pun membeku menjadi es batu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es, dan dia langsung berhenti bernapas. Apa? Bagaimana ini mungkin? Di belakangnya, tiga pelindung dan utusan kiri dan kanan terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa ia membunuh pelindung keempat dalam sekejap? Mungkin bahkan pelindung pertama pun tidak bisa melakukannya. Hanya utusan kiri dan kanan yang bisa melakukan ini. Namun, utusan kiri dan kanan dapat melakukannya karena mereka adalah raja setengah langkah, yang melampaui puncak surga ke-9. Tapi kenapa pihak lain melakukannya? Kita harus tahu bahwa budidaya pihak lain hanya di awal surga ke-9. Di mata mereka, dia sangat lemah. Namun, kecakapan bertarungnya membuat mereka bergidik. Kalian bertiga pergi bersama. Kalian harus menangkap bocah ini. Utusan kanan berkata dengan dingin. Dia sangat penasaran. Mengapa pihak lain memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Hanya dengan menangkap pihak lain dia bisa mengetahui rahasianya. Mendengar kata-kata utusan kanan, tiga pelindung tidak ragu-ragu dan segera terbang keluar. Jika mereka bertiga berurusan dengan bocah surga ke-9 di lain waktu, mereka pasti akan meremehkannya. Ini karena mereka tidak peduli dengan semut tersebut. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan menganggapnya serius. Pelindung pertama adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki wajah pucat dan rambut putih. Meskipun matanya telah melihat perubahan-perubahan dalam hidup, matanya sangat tajam. Saat matanya bergerak, ada aura pembunuh yang tak terbatas di sekelilingnya. Pelindung kedua adalah seorang wanita parubaya. Dia mengenakan gaun putih panjang dan sepasang pedang tersembunyi di punggungnya yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Pelindung ketiga adalah seorang pria parubaya. Dia juga mengenakan jubah hitam. Namun, di balik jubah hitamnya, terlihat bahwa dia mengenakan baju besi emas. Setelah menerima perintah, mereka bertiga meledak dengan seluruh kekuatan mereka dalam sekejap. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, memicu ribuan gelombang. Kemudian, mereka bertiga menghentakkan kaki dan terbang hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka berubah menjadi kilat dan menyerang Lin Suan. Buang-buang waktu saja. Lin Suan mendengus dingin. Dia sedang terburu-buru dan tidak ingin membuang waktu dengan pihak lain. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia segera menggunakan jari penghancur kekosongan. Dengan jentikan jarinya, tiga jari penghancur kekosongan terbang seperti anak panah. Engah, engah, engah. Saat berikutnya, tiga suara yang dalam terdengar. Darah berceceran di udara. Tubuh ketiga pelindung juga muncul di udara dan berhenti di udara. Tidak. Bisa. Bisa. Ketiganya mengeluarkan darah dari sela-sela alis mereka. Wajah mereka penuh kejutan. Mereka tidak percaya pihak lain bisa membunuh mereka bertiga dalam sekejap. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh supremasi. Celepuk. 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 Ketiganya jatuh dari langit. Apa. Mereka semua sudah mati. Utusan kiri dan kanan melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Cara ini terlalu menakutkan. Meskipun budidaya pihak lain hanya pada keagungan surga ke-9, kekuatan tempurnya jelas tidak kalah dengan mereka berdua. Memikirkan hal ini, wajah kedua utusan itu menjadi sangat jelek. Ini karena keempat pelindung di bawah mereka semuanya mati. 1.402. Apa. Mereka semua sudah mati. Kedua utusan itu membelalak tak percaya. Cara ini terlalu menakutkan. Meskipun pihak lain hanya yang mulia tingkat 9, kecakapan bertarungnya jelas tidak kalah dengan mereka. Memikirkan hal ini, wajah kedua utusan itu menjadi jelek karena keempat pelindung besar mereka semuanya mati. Ini merupakan kerugian yang tak terbayangkan bagi mereka. Karena agama naga hitam mereka tidak memiliki banyak kristal misterius yang tersisa, akan sulit untuk menciptakan ahli lain seperti ini. Kecuali jika guru agama mereka dapat memperoleh sepotong kristal sub-dewa lainnya. Masalah ini awalnya tidak sulit, tapi sekarang monster tingkat raja lainnya telah muncul di jurang iblis, tidak akan mudah untuk mendapatkan kristal sub-dewa lainnya. Oleh karena itu, keduanya sangat marah. Membunuh. Dengan raungan marah, keduanya bergegas menuju Lin Suan dengan niat membunuh. Cahaya bersinar seperti matahari, dan terlebih lagi seperti dewa perang yang kuat. Masing-masing satu. Cepat, Lin Suan berkata kepada naga merah di sampingnya. Sepotong kue. Naga merah telah memulihkan budidaya raja setengah langkahnya dan menjadi sangat kuat. Ditambah dengan pengalaman dan teknik kultifasinya, menghadapi raja setengah langkah tidak ada bedanya dengan menghajarnya. Segera, naga merah menghadapi utusan kiri naga hijau. Adapun Lin Suan, dia melawan utusan kanan. Pertempuran pun meletus. Utusan kanan tidak memiliki kabut, tetapi langsung mengangkat tinjunya dan mengayunkannya. Seperti kebangkitan binatang iblis kuno, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Energi menakutkan itu langsung menyelimuti Lin Suan. Engah. Cahaya pedang menyala seperti pedang ilahi yang tiada taranya dan membelah aura tinjulawan. Kemudian, pedang panjang itu menusuk seperti seekor naga. Telapak tangan tak terkekang. Utusan kanan meraung dan melambaikan telapak tangannya, membentuk pusaran putih besar. Pusaran putih itu seperti kombinasi bilas surgawi yang tak terhitung jumlahnya, berputar cepat di udara, ingin memotong Lin Suan menjadi dua. Kemana pun ia melewatinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Lin Suan dengan dingin meraung. Ekspresinya serius saat dia dengan cepat mengaktifkan star armor dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, pedang panjangnya bergetar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pelangi yang menyala-nyala yang dengan cepat menyapu ke segala arah. Bang-bang. Cahaya pedang Lin Suan terlalu menakutkan. Itu berisi kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat ganas. Hal ini secara langsung memaksa utusan kanan untuk mundur. Utusan kanan Carefree mundur saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya benar-benar memasuki kondisi mengamuk. Itu karena dia tidak bisa mentolerir tingkat yang mulia surga ke-9 yang melukainya. Membunuh. Lin Suan juga meraung keras saat dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Dia seperti dewa pembantaian. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Adegan ini terlalu menakutkan. Utusan kanan kebebasan terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat. Kekuatan tempurnya masih melebihi miliknya. Ah, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya Anda lebih kuat dari saya. Utusan kanan yang riang sepertinya sudah gila. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan dia tampak seperti binatang buas yang tiada taranya. Huff. Anda hanyalah sampah yang menggunakan kekuatan luar untuk secara paksa meningkatkan budidaya Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Biarku beritahu, di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Suara Lin Suan nyaring saat niat bertarungnya melonjak. Seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang kuat. Pada saat berikutnya, dia melambaikan Lone Star Sword di tangannya dan terus-menerus menebas lawannya. Aura Lin Suan terlalu kuat. Dia seperti dewa pembantaian saat dia terus mengayunkan pedangnya. Seolah-olah dia ingin menghancurkan seluruh langit. Utusan kanan kebebasan memuntahkan darah lagi sambil terus mengejar. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Aura pihak lain terlalu kuat, jauh melebihi auranya. Berlari. Dia ketakutan. Apalagi pihak lain benar. Dia telah menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan budidayanya, sehingga fondasinya sangat tidak stabil. Selain itu, kekuatan tempurnya juga lebih rendah dari raja setengah langkah pada umumnya. Biasanya, hal semacam ini bukan apa-apa karena tidak banyak orang di wilayah Tianan yang memiliki kultifasi lebih tinggi darinya. Tapi sekarang, menghadapi Lin Suan, semua kekurangannya terungkap. Ini seperti memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Ini karena kekuatan ini tidak dikembangkan oleh dirinya sendiri. Namun, Lin Suan berbeda. Setiap langkah budidayanya diperoleh sendiri. Tapi, terlebih lagi, dia telah mengalami ratusan pertempuran dan bisa dikatakan sangat kuat. Dia juga memiliki banyak jenis seni bela diri tingkat bumi di tangannya. Begitu dia menggunakannya, kekuatannya akan melebihi kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Mari kita akhiri ini. Suara Lin Suan sedingin es. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Pedang di tangannya juga memancarkan aura tak terbatas. Pedang itu menusuk seperti pedang surgawi. Pedang ini membuat seluruh dunia gemetar. Ekspresi utusan kanan kebebasan berubah drastis. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pedang ini terlalu menakutkan. Itu membuatnya sangat gemetar. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, pada saat genting, dia dengan cepat menepuk seluruh sendi di tubuhnya 18 kali sebelum memuntahkan 3 suap darah. Seni Rahasia Naga Hitam. Ini adalah teknik penyelamatan nyawa yang diberikan kepada mereka oleh pemimpin sekte Naga Hitam. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakannya, tapi dia tidak berharap untuk menggunakannya sekarang. Setelah memuntahkan 3 suap darah, utusan kanan kebebasan menjadi sangat pucat. Seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 3 awan kabut darah di depannya mengembun. Terlebih lagi, api hitam muncul dari dalam. Itu menyelimuti utusan kanan kebebasan dan dengan cepat terbang ke langit. Engah. Pedang itu menebas dan mengenai api hitam yang hendak keluar. Utusan kanan kebebasan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Lalu, darah muncrat lagi. Namun, api hitam itu masih dengan cepat menghilang ke langit. Lin Suan mengangkat alisnya. Dia sangat terkejut. Dia tidak mengira utusan kanan kebebasan mempunyai teknik penyelamatan nyawa seperti itu. Dilihat dari auranya, sepertinya itu adalah aura pemimpin sekte naga hitam. Tampaknya akan merepotkan jika membunuh utusan kanan kebebasan. Di sisi lain, utusan naga hijau kiri telah dihajar oleh naga merah. Dia dipenuhi luka. Ketika dia melihat utusan kanan kebebasan melarikan diri, dia juga menggunakan metode yang sama untuk melarikan diri. Naga merah mendengus dingin. Ia ingin mengejar utusan kanan kebebasan, tapi dihentikan oleh Lin Suan. Lupakan saja, itu hanya dua potong sampah. Biarkan saja lari. Ayo cepat bergerak. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Naga merah mengangguk. Kemudian, keduanya dengan cepat terbang ke bawah. Pertarungannya terlihat sangat lama, namun sebenarnya sangat singkat. Pemimpin sekte naga hitam bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia melakukannya, Lin Suan dan naga merah telah turun ke ketinggian 500 meter. Lin Suan melayang di udara dengan ekspresi yang sangat serius. Karena pada ketinggian ini, dia dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan dari wilayah raja di bawah. Aura itu membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan kosmik armor untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan domain raja. Terlalu menakutkan. Mata Lin Suan berkedip dan memancarkan cahaya cemerlang. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memasuki wilayah raja dan mendapatkan kekuatan ini. 1403 Ini adalah kekuatan ahli alam raja. Terlalu menakutkan. Mata Lin Suan berkedip dan memancarkan cahaya cemerlang. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memasuki alam raja dan memiliki kekuatan ini. Pada saat ini, ahli alam raja dan pemimpin sekte naga hitam yang bertarung dengan sengit menyadari keberadaan Lin Suan dan naga merah. Namun, kali ini, kedua raja itu tidak menyerang dan malah mengungkapkan sedikit rasa jijik. Karena menurut mereka, keduanya hanyalah fantasi untuk memasuki devil abyss di bawah. Huff! Idiot yang ceroboh! Dengan kekuatanmu, kamu ingin memasuki devil abyss di bawah. Pemimpin sekte naga hitam dengan dingin mendengus dengan nada meremehkan. Bahkan dia harus berhati-hati dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi devil abyss. Bagaimana kedua yang mulia di bawah ini bisa masuk? Dia mungkin bahkan tidak perlu bergerak karena keduanya akan dibunuh tanpa ampun oleh energi di dalam devil abyss. Kedua orang ini sebenarnya tidak bergerak. Lin Suan dan naga merah tertegun sejenak sebelum mereka menjadi sangat gembira. Mereka juga mengerti mengapa pihak lain tidak mengambil tindakan. Karena menurut semua orang, keduanya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke devil abyss. Memang benar, dalam keadaan normal, mereka berdua tidak akan bisa masuk. Meskipun naga merah adalah ahli alam raja dan Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar, keduanya masih terlalu lemah untuk melawan ahli alam raja. Namun, situasi sebenarnya berbeda. Lin Suan memiliki formasi pembunuhan ahli raja rilem. Kekuatannya tidak lebih lemah dari ahli king rilem. Oleh karena itu, mereka memiliki kesempatan untuk memasuki devil abyss di bawah. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pemimpin sekte naga hitam dan ahli alam raja. Oleh karena itu, ini menciptakan peluang bagi Lin Suan dan naga merah. Menyerang. Lin Suan berteriak dan kemudian menggunakan formasi pembunuhan ahli raja rilem. Seketika, dia dan naga merah masing-masing mengambil sudut formasi dan berubah menjadi embusan angin saat mereka dengan cepat menyerang ke bawah. Kamu benar-benar berani turun. Betapa bodohnya, Anda sedang mendekati kematian. Melihat adegan ini, pemimpin sekte naga hitam mencibir dengan jijik. Pakar raja rilem lainnya juga mendengus. Namun, mereka segera tercengang karena mengetahui bahwa mereka berdua benar-benar telah menembus kabut di luar devil abis. Bagaimana ini mungkin? Kelopak mata pemimpin sekte naga hitam bergerak-gerak dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun, itu adalah wilayah raja. Bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapinya, dan tidak mungkin siapapun di bawah level raja bisa menerobosnya. Belum lagi memecahkannya, dia mungkin bahkan tidak bisa mendekatinya. Namun sekarang, dua anak di alam agung telah benar-benar mencapainya. Ini terlalu tidak terbayangkan. Raja binatang iblis tak dikenal itu juga meraung. Tiba-tiba, tiga lengan berwarna merah darah ditembak jatuh dari langit, mencoba menghentikan Lin Suan dan Yesi Wen. Pemimpin agama naga hitam juga mendengus dingin. Dia mengulurkan telapak tangan seperti naga hitam dan dengan cepat menekannya ke bawah. Namun, keduanya masih terlambat satu langkah. Di bawah, Lin Suan dan naga merah menggunakan kingkil arrai. Seperti pedang surgawi, mereka dengan cepat menembus kabut di sekitarnya dan memasuki jurang iblis. Ledakan Serangan raja binatang dan pemimpin agama naga hitam bertabrakan di udara dan meledak dengan cahaya yang cemerlang. Semburan energi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan melanda dunia. Namun, hal itu tidak memberikan efek apapun. Berengsek Ekspresi pemimpin agama naga hitam sangat jelek. Dia tidak menyangka akan ceroboh dan membiarkan dua semut masuk ke bawah. Memikirkan hal ini, dia merasa seperti menjadi gila. Dengan raungan rendah, tubuhnya berayun dan seperti hantu hitam, dia dengan cepat menyerbu ke bawah. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh enam lengan lainnya. Kenam lengan itu melambai seperti sungai surgawi, membentuk pertahanan yang kuat dan menghalangi pemimpin agama naga hitam. Kamu mendekati kematian, enyah. Pemimpin agama naga hitam raung. Tubuhnya meledak dengan energi yang menakutkan saat dia dengan cepat melakukan serangan balik. Kemudian kedua raja itu mulai bertarung lagi. Di bawah, Lin Suan dan naga merah mengandalkan King Kil Arrai untuk sepenuhnya memasuki devil abis. King Kil Arrai diciptakan oleh naga merah menggunakan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan waktu beberapa bulan. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Itu setara dengan domain raja untuk jangka waktu singkat. Selama King Kil Arrai ada, Lin Suan dan naga merah pasti akan aman. Namun, satu-satunya kelemahan adalah energi King Kil Arrai terbatas dan tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa untuk Lin Suan dan naga merah. Setelah memasuki devil abis, Lin Suan dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Naga merah juga terus-menerus melihat sekeliling. Pinggiran devil abis sama seperti sebelumnya. Loh batu yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan, dan kabut keluar dari loh batu ini. Lin Suan juga menemukan bahwa monster raja di bawah tidak berada di dalam jurang iblis, tetapi hanya berada di pinggiran. Di kedalaman devil abis, kabut sangat tebal. Kekuatan jiwa tidak bisa melewatinya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, keduanya mengendalikan King Kil Arrai dan memotong duri dan duri. Mereka menembus kabut tebal dan dengan cepat masuk ke dalam. Namun, saat ini, tubuh Lin Suan bergetar. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh monster besar. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat di kejauhan, dua titik cahaya merah menyala di kabut. Itu tampak seperti api merah. Itu adalah sepasang mata. Mereka sangat marah, dengan kemarahan yang sangat besar dan tekanan yang menakutkan. Bahkan yang mulia yang berada di puncak pikiran yang mulia mungkin akan hancur, dan tubuhnya akan meledak karena silau. Untungnya, Lin Suan sekarang berada di King Kil Arrai. Selain itu, dia memiliki jiwa pedang naga di tubuhnya, yang dapat menahan sebagian dari tekanan King Kil Arrai. Oleh karena itu, dia aman dan sehat di bawah tatapan ini. Namun, tatapan ini masih membuat jantungnya berdebar kencang. Di sampingnya, ekspresi naga merah juga bermartabat. Sial, ini pasti raja monster lainnya. Hati-hati, jangan sampai terjerat olehnya. Waktu kita terbatas. Lin Suan menganggup dan mengendalikan King Kil Arrai dengan seluruh kekuatannya. Keduanya dengan cepat bergerak maju. Di belakang mereka, mata merah menyala melihat pemandangan ini dan sangat marah. Sesaat kemudian, suara gemuruh pelan datang dari segala arah, mengguncang kehampaan di sekitarnya dan memecahkan kabut. Lampu merah, seperti kilat, dengan aura kristal, dengan cepat bergegas menuju Lin Suan dan naga merah. Sial, Ben Huang tidak menunjukkan kekuatannya. Apa menurutmu kami mudah ditindas? Naga merah sangat tidak senang. Dia mengendalikan King Kil Arrai dan menebas pedangki, yang bertabrakan dengan lampu merah di belakang mereka. Tiba-tiba, energinya meledak, dan gelombang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Meskipun mereka berada di King Kil Arrai, mereka masih merasakan dampak yang sangat besar. Abaikan saja, cepat temukan kristal subilahi. Lin Suan mengertakkan gigi dan berkata, Situasi saat ini sangat buruk. Setelah energi King Kil Arrai habis, mereka pasti akan mati di sini. Oleh karena itu, mereka harus menemukan kristal subilahi sesegera mungkin. Sama seperti ini, Lin Suan dan naga merah mengertakkan gigi dan bergerak maju sambil menahan serangan monster raja di belakang mereka. Akhirnya, mereka meninggalkan pinggiran dan memasuki bagian dalam. Ada sesuatu. Begitu mereka masuk, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan dengan tatapan tajam. 1404. Akhirnya mereka meninggalkan area luar dan memasuki area dalam. Ada sesuatu. Begitu mereka masuk, Lin Suan mengerutkan kening. Tatapannya setajam pedang panjang saat dia memandang kekejauhan. Benar saja, dia melihat titik cahaya berkilauan di depannya. Berengsek! Kristal ilahi di bawah standar. Naga merah berteriak ketika dia melihat benda itu. Dia tidak menyangka akan menemukan kristal ilahi di bawah standar secepat itu. Nak, pergilah ke sana. Buru-buru. Mendengar kata-kata naga merah, Lin Suan juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka peruntungannya begitu baik. Dia baru saja memasuki di menabis dan menemukan kristal ilahi di bawah standar. Keduanya mengendalikan arai pembunuhan raja dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Di tanah, ada kristal putih seukuran buah kenari. Itu berkilau dan tembus cahaya. Energi yang terkandung di dalamnya berkali-kali lebih kuat daripada tiga kristal misterius yang diperoleh Lin Suan sebelumnya. Perbandingannya seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Tidak heran jika naga merah mengatakan bahwa begitu dia menjadi raja, dia tidak akan tertarik pada kristal misterius dari sebelumnya. Barang bagus. Lin Suan mengulurkan tangan dan mengambil kristal ilahi di bawah standar di tanah. Dia hendak memasukkannya ke dalam cincin tulang putih. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cincin tulang putih tiba-tiba mengeluarkan suara retak, seolah-olah tidak dapat menahan kristal ilahi di bawah standar. Berengsek. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan kristal ilahi di bawah standar. Lalu, dia menunjukkan ekspresi sedih. Retakan muncul di cincin tulang putih. Meski kecil, namun tidak akan bertahan lama. Untungnya, dia masih memiliki cincin penyimpanan lain. Karena itu, dia buru-buru memindahkan semuanya dari cincin tulang putih itu keluar. Sial, sungguh menyianyikan cincin penyimpanan. Lin Suan sangat sedih. Dia mendapatkan cincin tulang putih ini dari seorang ahli kuno. Ruang di dalamnya sangat besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah cincin penyimpanan terbaik yang dimiliki Lin Suan. Namun, dia tidak mengira benda itu tidak mampu menahan kristal ilahi di bawah standar. Berhentilah berteriak. Dibandingkan dengan kristal ilahi di bawah standar, cincin tulang putih ini bukanlah apa-apa. Naga merah sangat tidak puas. Saya jamin jika Anda berani mengeluarkan kristal ilahi di bawah standar, ilahi kali ini, Anda akan segera dapat menukarnya dengan ratusan cincin penyimpanan yang lebih baik dari cincin tulang putih. Baiklah, aku mengerti. Lin Suan menghela nafas. Tapi bagaimana kita menyimpannya? Anda tidak mungkin memegangnya di tangan Anda, bukan? Bagaimana kalau aku memakannya dulu? Naga merah memandangi kristal Subdivinity sambil meneteskan air liur. Hentikan omong kosong itu. Lin Suan memelototinya. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita keluar. Mari kita lihat apakah ada kristal Subdivinity lainnya. Maka, keduanya mulai mencari lagi. Tepat pada saat itu, Raja Binatang mengerikan yang bertarung melawan hierark naga hitam tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih. Teriakan itu dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, sembilan lengan menakutkan itu menjauh dari langit, tidak lagi bertarung dengan Master Sekte Naga Hitam. Sebaliknya, mereka dengan cepat tenggelam dalam kabut tebal di bawah. Jelas sekali, Raja Binatang itu sangat marah. Di langit, pemimpin Sekte Naga Hitam juga memasang ekspresi muram. Matanya berkedip karena niat membunuh yang dingin. Ini adalah aura kristal Subdivinity. Tampaknya kedua semut itu benar-benar menemukan kristal Subdivinity. Betapa beruntung. Namun, Subdivinity kristal pasti akan menjadi milikku. Dia mendengus dingin, berubah menjadi kilat hitam, dan langsung bergegas turun. Di bawah, di kedalaman jurang iblis, Lin Suan dan Naga Merah dengan cepat mencari. Tidak tahu apakah itu karena keberuntungan atau hal lain, mereka sebenarnya menemukan Subdivinity kristal lain tidak lama kemudian. Hal ini membuat Naga Merah sangat bersemangat hingga hampir melompat. Karena itu, ia mengabaikan segalanya dan langsung memeluk kristal Subdivinity sambil meneteskan air liur. Disepakati bahwa masing-masing dari kita akan mendapatkan satu Subdivinity kristal. Kita akan membaginya sama rata. Anda tidak bisa terlalu serakah. Naga Merah memeluk kristal Subdivinitas dan menolak melepaskannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Lin Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dan bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan. Senyuman di wajah Naga Merah juga menghilang, dan menjadi sangat serius. Sial, ayo cepat pergi. Keduanya tidak ragu-ragu dan mengendalikan Raja Pembunuh untuk meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal, terbang secara horizontal seolah-olah sedang terbang. Benar saja, di saat berikutnya, tempat mereka semula berdiri tiba-tiba terbuka. Bola api hitam dan lengan merah muncul, menyebabkan seluruh ruang kosong meledak. Lin Suan dan Naga Merah, yang sudah mundur jauh, melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi gelap. Untungnya, mereka berlari dengan cepat. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka pasti sudah terbunuh. Berengsek! Kedua Raja itu turun. Berengsek! Kami telah menjadi sasaran. Mata Lin Suan berkedip, dan dia sangat murung. Kalau dipikir-pikir, hirarki Naga Hitam dan Raja Monster pasti merasakan kekuatan kristal sub-divinitas, jadi mereka berhenti bertarung dan langsung mengincar mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kedua Raja itu bukan tandingan mereka. Terlebih lagi, jika pihak lain menghalangi jalan pulang, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat itu, jika energi dari Kingkiler Arrai habis, mereka akan benar-benar habis. Benar saja, seperti yang diharapkan Lin Suan, kedua Raja itu menyerbu ke arah mereka. Dalam kabut di depan, sesosok hitam muncul. Itu adalah hirarki Naga Hitam. Tubuhnya yang tinggi seperti gunung Iblis Purba. Berdiri di depan mereka, dia memancarkan aura yang membuat semua orang gemetar. Di arah lain, kabut tebal bergulung dengan cepat, dan sosok merah terlihat samar-samar. Meski dia tidak bisa melihat dengan jelas, kedua mata dingin itu terlihat jelas. Mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah Raja Monster. Matanya seperti pisau, dan itu sangat menakutkan. Diiringi dengan raungan pelan, itu seperti Iblis Tiada Taraf yang membuat hati orang bergetar. Kedua Raja yang sangat menakutkan ini, tak peduli siapapun mereka, mampu membuat penguasa yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan memuja mereka. Namun, pada saat ini, keduanya menargetkan Lin Suan dan Naga Merah. Semut, serahkan kristal Subdivinity, atau mati. Suara hirark naga hitam sangat dingin, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sejujurnya, dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa di saat kecerobohan, dua semut akan memanfaatkan celah tersebut dan mendapatkan kristal Subdivinitas yang sangat berharga. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, jika dia membiarkan kedua semut ini pergi, paru-parunya akan meledak karena amarah. Di sisi lain, Raja Monster juga mengeluarkan raungan marah. Yang jelas, ancamannya sangat kentara. Bah, kalian berdua masih ingin merebut Subdivinity Crystal dari Benhuang. Bermimpilah. Naga Merah sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya. Jika tubuh Benhuang tidak dalam kondisi yang baik, dia pasti sudah lama menamparkan kalian berdua. Tidak ada ruang bagimu untuk menjadi sombong. Lin Xuan juga mendengus dingin, dan ekspresinya sangat serius. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyerahkan Subdivinity Crystal. Melihat reaksi ini, Raja Monster mengeluarkan raungan marah, dan suaranya sangat menggemparkan. Namun, tubuhnya yang besar tetap diam seperti gunung, dan tidak melangkah maju. Wajah Black Dragon Hierarch juga menjadi gelap, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Sikap pihak lain membuatnya sangat marah. Dua semut, beraninya mereka bersikap begitu kejam di hadapannya. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Namun, meski ia marah, ada satu hal yang membuatnya semakin kaget. 1405. Wajah Black Dragon Hierarch juga menjadi gelap, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Sikap pihak lain membuatnya marah. Beraninya kedua semut ini berperilaku begitu kejam di hadapannya. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Namun, meski dia marah, ada satu hal yang lebih mengejutkannya. Dia tidak tahu bagaimana kedua yang mulia bela diri ini memasuki tempat ini. Kita harus tahu bahwa bahkan dia tidak berani memasuki di menabis dengan mudah. Apa itu? Sebuah formasi. Sungguh ajaib. Pemimpin agama naga hitam mengerutkan kening ketika dia melihat formasi raja di sekitar linsuan. Berdasarkan intuisinya, dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya formasi itu. Huff. Tidak heran. Aku bertanya-tanya bagaimana kedua semut ini bisa masuk. Jadi mereka mengandalkan formasi. Sepertinya formasi ini tidak akan bertahan lama. Aku sangat ingin tahu apakah kalian berdua semut masih berani sombong saat formasinya hilang. Saya khawatir saya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Anda tidak akan mampu menahan domain raja di sini. Hierarki naga hitam mencibir. Persetan denganmu. Kamu hanyalah seekor naga hitam, dan kamu berani menjadi begitu sombong di depan Benhuang. Bukan berarti Benhuang belum pernah menamparmu sebelumnya. Naga merah langsung marah ketika dipandang rendah. Apa katamu? Wajah hierarki naga hitam menjadi gelap. Dia merasa aura dua orang di depannya agak familiar, tapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Sudah lima tahun, dan Lin Suan bukan lagi pemuda saat itu. Saat ini, dia sudah agung dan tampan. Adapun naga merah, ia telah berubah dari naga agung menjadi ular merah tua. Bagaimana pihak lain bisa mengenalinya? Mereka mungkin tidak akan memikirkan hal itu. Huff, tidak peduli seberapa keras kepala Anda, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Mengaum. Di sisi lain, Raja Binatang Iblis juga mengeluarkan raungan marah. Naga merah tidak senang dan hendak mengendalikan formasi raja untuk menerobos masuk ketika Lin Suan menariknya kembali. Ruzi Long, jangan terlalu gelisah. Saya pikir mereka tidak akan berani masuk. Kalau tidak, dengan status dan kekuatan mereka, mereka pasti sudah lama menyerang kita. Lin Suan sudah mulai curiga bahwa dengan nilai kristal sub divinity dan kekuatan mereka, mereka tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan mereka. Misalnya, Raja Binatang Iblis sangat marah, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ia tidak berani bergerak setengah inci pun. Lin Suan menebak bahwa mereka tidak akan berani memasuki Diman Abis. Tidak diragukan lagi, ini bukan berarti mereka tidak harus melawan Raja Binatang Iblis. Binatang Iblis Raja Iblis adalah Raja Binatang Iblis, Binatang Iblis-Iblis Hieron Naga Hieron. Iblis-Iblis, ketika susunan pembunuhan di sekitarmu hilang, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Suara pemimpin agama Naga Hitam terdengar dingin. Tentu saja Iblis-Iblis Lin. Tentu saja tidak. Dari ke, tentu saja tentu saja baginya. Dari, tet, tentu saja. Jika kamu tidak mau mengambilnya, tunggu saja di sini. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, dia dan Naga Gunung Dewa Merah Tua mengendalikan formasi pembunuhan Raja dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Berat, kamu mendekati kematian. Melihat pihak lain pergi, wajah pemimpin agama Naga Hitam menjadi sangat suram. Dia tidak dapat mengetahui mengapa dua semut di alam agung sebenarnya bisa memasuki jurang Iblis. Dan tidak terpengaruh. Harus diketahui bahwa tidak hanya terdapat domain Raja di jurang Iblis, tetapi juga terdapat energi khusus yang mencegah para Raja untuk masuk. Kalau tidak, dia pasti sudah masuk sejak lama. Mengapa dia membuang-buang nafas pada pihak lain? Bukan hanya dia, tapi Raja Binatang Iblis lainnya juga tidak bisa masuk. Namun, keduanya mampu melakukannya. Ini membuatnya sangat bingung. Huff, jadi bagaimana kalau kamu bisa masuk? Pada akhirnya, kamu hanya akan membuatkan gaun pengantin untukku. Pemimpin agama Naga Hitam mendengus dingin, dan cahaya mengerikan muncul di matanya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk masuk dan mencari kristal Subdivinity. Saat dia keluar, dia akan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Dengan cara ini, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, cibiran di wajahnya semakin dalam. Di sisi lain, Raja Binatang Iblis Raksasa juga mempunyai ide yang sama. Tubuhnya yang seperti gunung langsung tergeletak di tanah, dan kedua matanya yang merah menyala perlahan tertutup. Sebenarnya sedang tidur siang di sana. Namun, meski terlihat seperti sedang tidur, setiap gerakan di sekitarnya tidak luput dari persepsi kekuatan jiwanya. Selama Lin Suan dan pemimpin agama Naga Hitam kembali, ia pasti akan melancarkan serangan paling sengitnya. Nak, bagaimana kita keluar? Ketika mereka berdua berada jauh, pemimpin agama Naga Merah bertanya. Meskipun mendapatkan kristal sub divinity adalah hal yang baik, rute pelarian mereka masih tersegel. Mereka tidak bisa pergi sama sekali. Terlebih lagi, hal terburuknya adalah arai pembunuh raja di sekitar mereka tidak memiliki banyak energi tersisa. Itu tidak akan bisa bertahan lama. Ketika saatnya tiba, kedua raja tidak perlu melakukan apapun. Wilayah raja di sini akan membunuh mereka. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menemukan Piercing Divinity Crystal. Ruzilong, berapa banyak kristal sub divinitas yang kamu perlukan untuk menjadi seorang raja? Lin Suan bertanya. Kamu ingin aku menerobos? Mendengar ini, Ruzilong mengangkat alisnya. Meskipun alam sub divinitas sungguh ajaib, energi esensi naga yang hilang jauh di luar imajinasimu. Terlebih lagi, melangkah ke alam raja membutuhkan energi yang sangat besar. Jika kristal sub divinitas terlalu sedikit, itu tidak akan mampu mendukungku ke alam raja sama sekali. Pemimpin agama naga merah benar. Bahkan raja dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Dia tidak seperti pemimpin agama naga hitam dan raja binatang iblis. Keduanya baru saja memasuki alam raja. Meskipun mereka lebih kuat dari para ahli yang mulia, mereka jauh lebih lemah daripada para raja kuno itu. Ruzilong adalah salah satu raja yang kuat. Oleh karena itu, esensi naga yang hilang sangat melimpah. Beberapa kristal sub divinitas ini sebenarnya tidak cukup baginya. Keduanya berdiskusi sambil berjalan cepat mencari kristal sub divinity lainnya. Namun, mata pemimpin agama naga merah membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada begitu banyak kristal sub divinitas di lubang setan ini. Tak lama kemudian, mereka menemukan tiga lainnya. Ditambah dengan dua sebelumnya, sudah ada lima. Bahkan pemimpin agama naga merah sangat terkejut dengan jumlah ini. Karena sepertinya terlalu mudah untuk mendapatkannya. Baiklah, kita punya total lima sekarang. Lin Suan meraih dadanya dan ingin mengeluarkan kristal sub divinity dari sebelumnya. Namun, dia tercengang di saat berikutnya. Karena dia meraih udara kosong. Tidak ada apapun di dadanya. Kristal sub divinity dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Apa itu menghilang? Bagaimana ini mungkin? Lin Suan mengerutkan kening, dan wajah kecilnya menjadi gelap. Dia menyadari bahwa sejak memasuki lubang setan yang misterius ini, segalanya telah melebihi ekspektasinya. Dia awalnya mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan sub divinity kristal. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa barang berharga seperti itu akan dibuang begitu saja seperti sampah di lubang setan ini. Mereka dengan mudah menemukan lima di antaranya. Namun, saat dia ingin mengeluarkan kristal sub divinity dari sebelumnya, dia menyadari bahwa kristal itu telah menghilang. 1406 Lin Suan meraih dadanya dan ingin mengeluarkan kristal sub ilahi. Namun, dia tercengang pada saat berikutnya. Itu karena dia menghirup udara kosong. Tidak ada apapun di dadanya. Kristal sub ilahi itu benar-benar telah menghilang. Apa itu menghilang? Bagaimana ini mungkin? Lin Suan mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi gelap. Dia menyadari bahwa sejak dia memasuki demon abis yang misterius, semuanya di luar dugaannya. Dia berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukan kristal sub ilahi. Namun, dia tidak menyangka barang berharga seperti itu akan dibuang begitu saja seperti sampah di demon abis. Mereka menemukan lima di antaranya dengan mudah. Saat dia hendak mengeluarkan kristal sub ilahi, dia menyadari bahwa kristal itu telah hilang. Hilang? Bagaimana bisa hilang? Naga merah melompat. Namun, ketika dia menyadari bahwa kristal sub ilahi masih ada padanya, dia menghela nafas lega. Nak, apakah kamu kehilangannya dalam perjalanan ke sini? Kata naga merah. Apakah kamu bercanda? Dengan kekuatan jiwa kita, bagaimana mungkin kita tidak tahu jika ada sesuatu yang jatuh? Wajah linsuan menjadi gelap. Memang benar, apalagi kristal sub ilahi, bahkan jika sehelai rambut pun hilang, dengan kekuatan jiwanya, dia akan bisa merasakannya. Namun, dia tidak merasakannya sama sekali. Bagaimana kristal sub ilahi bisa menghilang? Sial, apa-apaan ini, bagaimana bisa di siang hari bolong? Naga merah ketakutan, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbisik. Jangan bilang, saat aku memasuki di menabis, aku merasakan perasaan muram. Mungkinkah itu benar-benar berhantu? Hantu macam apa yang lebih kuat dari kita? Setidaknya harus berada di level penantang. Linsuan menggelengkan kepalanya dan tidak mempercayainya. Jangan bicara omong kosong. Jika hantu tingkat penantang benar-benar muncul, kita akan mendapat masalah. Naga merah dengan cepat menyelah. Mendengar ini, Linsuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kalau ini? Ambil dua dari tiga kristal sub ilahi dan berikan saya salah satunya. Biarkan aku mencoba lagi dan melihat apakah itu akan hilang. Baiklah. Naga merah mengambil dua, sementara Linsuan menempatkan yang terakhir di posisi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, Linsuan sepenuhnya waspada saat dia dengan hati-hati mengamati kristal sub ilahi di dadanya. Naga merah mengamati sekeliling, mencari dengan cepat. Tidak lama kemudian, Linsuan menghentikan langkahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Naga merah tiba-tiba berbalik. Mustahil, jangan bilang dia menghilang lagi. Sudut mulut Linsuan sedikit bergerak. Dia dengan hati-hati memeriksa daerah itu dan menemukan bahwa daerah itu benar-benar hilang. Sial, benar-benar berhantu. Naga merah melihat sekeliling dengan waspada, seolah siap menyerang kapan saja. Di sisi lain, ekspresi Linsuan suram. Mustahil, bahkan jika itu adalah jiwa seorang raja, mustahil baginya untuk mendekati kita. Kamu harus tahu bahwa kita juga dikelilingi oleh formasi pembunuhan raja. Tidak mungkin dia mendekati kita tanpa mengeluarkan suara. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana kristal sub ilahi bisa menghilang? Keduanya lama mencari tetapi tidak menemukan apapun. Dalam prosesnya, mereka menemukan dua kristal sub ilahi lagi. Kali ini, Linsuan mengambil satu dan siap mengujinya lagi. Nak, jangan main-main. Ini adalah harta karun. Anda menyianyiakannya dalam sekejap mata. Naga merah sangat kesakitan. Kali ini, Linsuan langsung memegangnya di tangannya. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Sepertinya dia memperhatikannya, kristal sub ilahi tidak akan hilang. Oleh karena itu, dia menaruhnya lagi di dadanya. Kali ini, dia tidak berjalan. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah dan mengaktifkan formasi pembunuhan raja di sekelilingnya. Dia percaya bahwa meskipun ada hantu seorang raja, dia tidak akan bisa lepas dari formasi pembunuhan raja. Naga merah juga menunggu dengan cemas karena dia juga sangat mencurigakan. Apa yang sudah terjadi? Perlu dicatat bahwa kristal sub ilahi hanya menghilang di tangan Linsuan, sedangkan kristal di sisinya masih utuh. Setelah sekitar setengah jam, Linsuan tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti pedang tajam yang membelah kehampaan. Siapa ini? Keluarlah dari sini. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berteriak dengan dingin. Namun, sekelilingnya sepi. Tidak ada satupun hantu. Yang ada hanya kabut tebal yang melayang seperti setan dan hantu. Nak, jangan seperti ini. Aku takut. Naga merah merasa tidak nyaman. Rasanya seperti sepasang mata sedang menatapnya dalam kegelapan. Meski dulunya adalah seorang raja, situasi saat ini terlalu aneh. Seseorang bisa menghindari formasi pembunuhan raja dan menyerang mereka. Itu bukanlah hal yang baik. Sial. Wajah kecil Linsuan terasa dingin. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Oleh karena itu, dia membanting telapak tangannya ke satu sisi. Ledakan. Tiba-tiba, awan di dekatnya bergetar dan bahkan sebuah lubang kecil pun robek. Linsuan tidak peduli, tapi naga merah tertegun. Ekspresinya seolah-olah benar-benar melihat hantu. Nak, kamu, kamu, naga merah tergagap dan tidak dapat berbicara. Linsuan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia segera berkata, ada apa? Apa yang kamu temukan? Apakah benar ada seseorang yang menyerang kita di tengah? Tidak, itu kekuatanmu. Tidak bisakah kamu merasakannya? Kekuatanmu meningkat. Naga merah akhirnya mengatakan alasannya. Terlalu terkejut karena telapak tangan Linsuan benar-benar menembus kabut. Wajah Linsuan juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengingat kejadian itu. Ketika dia baru saja masuk, dia tidak punya cara untuk mengatasi kabut di sekitarnya. Sebelumnya, dia hanya dengan santai melambaikan telapak tangannya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Dia tidak menyangka kalau itu akan benar-benar menembus jejak kabut. Perubahan kekuasaan sangat jelas terlihat. Namun, dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Tepatnya, dia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Naga merah berteriak, Nak, jangan bilang kamu menyerap kristal ilahi saat itu. Jangan bercanda. Linsuan juga sangat gugup. Dia ingat dengan jelas bahwa jika dia telah menyerap kristal ilahi sebelum menjadi raja, dia tidak akan bisa menyingkat wilayah kekuasaan raja selama sisa hidupnya. Saat memikirkan hal ini, dia segera memeriksa kekuatan kultifasinya. Ketika dia melihat budidayanya tidak meningkat, dia segera menghela nafas lega. Untungnya, keadaannya tidak seburuk yang dia bayangkan. Namun, saat dia merasakan kekuatan itu lagi, wajahnya langsung menjadi gelap. Diperkuat, kekuatannya benar-benar meningkat. Dan itu jelas diperkuat. Apa, apa yang sedang terjadi? Apakah saya benar-benar menyerap kristal ilahi? Tapi seharusnya tidak begitu. Lin Suan sangat bingung dan tidak mengerti. Seseorang harus tahu bahwa dia telah dengan hati-hati mengawetkan kristal ilahi dan tidak berniat menyerapnya sama sekali. Oleh karena itu, seni panjang umur miliknya tidak dapat diaktifkan. Sekarang setelah kristal ilahi hilang, kekuatannya meningkat. Jelas sekali, kekuatan kristal ilahi telah berubah menjadi kekuatan di tubuhnya. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia tidak mengerti. 1407 Keduanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka karena mereka tidak menyadari bagaimana kristal sub ilahi telah diserap. Selain itu, Lin Suan tidak yakin apakah dia telah menyerapnya atau tidak. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia bisa menyingkat wilayah raja di masa depan? Dia benar-benar bingung dengan semua ini. Namun, raungan naga yang dalam tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Tampaknya ada sedikit kegembiraan dalam deru itu. Mendengar ini, kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak seolah dia memikirkan kemungkinan. Ruzi Long, menurutmu apakah itu jiwa pedang naga besar? Setelah diingatkan oleh Lin Suan, naga merah menamparkan kepalanya dan dengan cepat berkata, Tidak, itu jiwa pedang naga besar. Bagaimana aku bisa melupakannya? Memang benar, situasi jiwa pedang naga besar sungguh istimewa. Itu seperti naga merah. Ia telah kehilangan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan eksternal, ia dapat pulih dengan cepat. Lin Suan sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kristal sub ilahi akan berpengaruh pada jiwa pedang naga besar, dan sepertinya efeknya tidak kecil. Setelah memahami situasinya, mata Lin Suan berbinar. Dia sangat bersemangat sekarang. Jika dia bisa mengembalikan jiwa pedang naga besar ke alam raja, maka dia akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu, meskipun dia menghadapi seorang raja, dia tidak akan takut. Mari coba lagi. Lin Suan mengeluarkan dua kristal sub ilahi lagi untuk diserap oleh jiwa pedang naga besar. Benar saja, kali ini, semua kekuatan kristal sub ilahi mengalir ke jiwa pedang naga besar. Hanya beberapa kristal sub ilahi ini yang memungkinkan jiwa pedang naga besar mencapai pertengahan tingkat ke sembilan. Belum cukup? Masih belum cukup. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia menyadari bahwa jika dia ingin jiwa pedang naga besar menyelesaikan terobosan dalam kualitas, kristal sub ilahi ini tidaklah cukup. Dia membutuhkan lebih banyak kristal sub ilahi. Kali ini, naga merah mengertakan giginya dan dengan cepat mengaktifkan arai pembunuhan raja. Keduanya terbang lebih jauh ke Devil Abyss. Sepanjang jalan, keduanya mengambil tujuh atau delapan kristal sub ilahi lagi. Mereka meninggalkan sebagian untuk naga merah dan membiarkan jiwa pedang naga agung menyerap sisanya. Selain itu, mereka menemukan bahwa semakin dalam mereka masuk ke jurang iblis, semakin banyak kristal sub divin yang ada. Kemudian, mereka berdua berlari masuk dengan sekuat tenaga. Kabut di dalamnya semakin tebal, seperti lapisan awan, menghalangi semua indera. Lin Suan dan Ye Siwen memiliki arai pembunuhan raja. Arai pembunuh raja seperti pisau tajam, langsung menembus kabut tebal. Ledakan. Mereka menembus kabut tebal di depan mereka. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, seolah-olah mereka menabrak gunung besar, menyebabkan suara yang dalam terdengar. Kekuatan mengerikan itu langsung mendorong mereka berdua mundur. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut. Dia dengan hati-hati melihat ke depan. Mungkinkah tidak ada jalan keluar? Sial? Apa itu? Sangat sulit. Bahkan arrai pembunuhan raja berhasil dihalau. Naga merah bahkan lebih terkejut lagi. Dia sangat percaya diri dengan King Skiling Arrai miliknya. Dalam perjalanannya, dia memang memainkan peran yang sangat besar. Namun, dia tidak menyangka akan bangkit kembali saat ini. Dia terkejut. Keduanya saling memandang, lalu berjalan maju dengan hati-hati. Setelah melewati lapisan kabut tebal, keduanya akhirnya menemukan bayangan hitam besar di depan mereka. Berdiri di depan mereka adalah tembok putih. Mungkinkah ini benar-benar akhir? Lin Suan mengerutkan kening. Naga merah juga berjalan di sepanjang dinding putih. Dia menemukan bahwa setelah berjalan jauh, dia tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah ada tembok tak berujung yang menghalangi jalan. Ini bukan tembok. Ini bukan tembok. Namun, naga merah juga membuat penemuan baru karena dia menemukan bahwa itu bukanlah tembok, melainkan sesuatu yang lain. Itu bukan tembok. Lalu apa itu? Lin Suan terkejut. Naga merah menunjuk ke depan dan berkata, Lihat, bukankah itu terlihat seperti sebuah pintu? Sebuah pintu. Lin Suan melihat dengan cermat. Kemudian, dia menemukan bahwa memang ada sebuah pintu di dinding putih itu. Namun, pintunya tertutup rapat, dan terdapat kabut tebal di sekitarnya, sehingga sekilas tidak mungkin terlihat. Kamu tidak bilang, ini rumah. Lin Suan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia menemukan bahwa ada hal-hal aneh yang terjadi di lubang setan. Naga merah mundur dan menggunakan beberapa teknik rahasia. Mata naganya memancarkan cahaya ungu. Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah dan melihat ke depan dengan hati-hati. Tak lama kemudian, dia terkejut. Ini bukan rumah. Sepertinya kita menemukan sesuatu yang bagus. Itu terlihat seperti perahu spiritual. Perahu rohani. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada perahu spiritual di lubang setan. Apa kamu yakin? Seharusnya begitu. Itu, kelihatannya seperti perahu spiritual, tapi kenapa ada di sini? Nah, jika ini adalah perahu spiritual kuno, maka itu penuh dengan harta karun. Naga merah sangat bersemangat. Ini karena dia menemukan bahwa jumlah kristal sub ilahi di dekat perahu spiritual adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, dia menduga pasti ada harta karun yang sangat besar di dalamnya. Lin Suan juga bersemangat. Awalnya, mereka berdua mengira tidak ada jalan lain karena arai pembunuhan raja tidak bisa bertahan lama. Namun, mereka tidak menyangka akan menemukan perahu spiritual tersebut. Jika mereka bisa masuk dan pergi dengan perahu spiritual, kedua raja itu tidak akan pernah menduganya. Kemudian, mereka bisa meninggalkan lubang setan dengan aman. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat masuk. Lin Suan langsung mengaktifkan King's Killing Arai dan meledak dengan aura yang menakutkan. Itu dengan cepat meledak menuju pintu putih. Ledakan. Suara pelan terdengar. Kemudian, kekuatan besar datang dari pintu dan dengan cepat meledakkan arai pembunuhan raja. Seketika, Lin Suan dan naga merah didorong mundur. Tidak mungkin, ini sangat kuat. Mata Lin Suan membelalak tak percaya. Naga merah juga menarik napas dalam-dalam. Apa-apaan ini, bahkan arai pembunuhan raja tidak dapat dipatahkan. Kita harus tahu bahwa arai pembunuhan raja bisa melawan seorang raja. Dengan kata lain, bahkan seorang raja pun tidak dapat membuka pintu ini. Memikirkan kemungkinan ini, Lin Suan dan naga merah tercengang. Bahan apa yang bisa memiliki kekerasan sekuat itu. Kami kaya, kami pasti kaya. Hanya dengan melihat kualitasnya, itu sudah pasti merupakan harta karun kelas bumi. Naga merah sangat bersemangat. Memang kalau itu material biasa pasti akan hancur. Lin Suan tersenyum pahit. Apa-apaan ini, kita hanya bisa menonton. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Dia menghela nafas, tapi tidak menyerah. Sebaliknya, dia dengan cepat mengoperasikan kekuatan jiwanya dan perlahan menembus pintu melalui celah kecil. Lin Suan ingin menjelajahi apa yang ada di dalamnya. Jika ada mekanisme apapun, dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk membukanya. Namun, Lin Suan menemukan bahwa dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa masuk sepenuhnya, yang membuatnya semakin terkejut. Ruzilong, cepat bantu aku. Lin Suan tidak mau menyerah, jadi dia memanggil Ruzilong untuk membantunya. Kekuatan jiwa naga merah juga menjangkau. Kedua kekuatan jiwa digabungkan untuk membentuk kekuatan yang kuat dan dengan cepat menembus ke dalam. Saat berikutnya, keduanya tercengang. 1408 Lin Suan bahkan lebih terkejut ketika dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat masuk sepenuhnya. Ruzilong, cepat bantu aku. Lin Suan tidak mau menyerah, jadi dia memanggil Ruzilong untuk membantunya. Kekuatan jiwa naga merah juga menjangkau. Kedua kekuatan jiwa digabungkan untuk membentuk kekuatan dahsyat yang dengan cepat menembus jauh ke dalam kapal. Saat berikutnya, mereka berdua tercengang. Mereka sangat terkejut. Lin Suan dan naga merah bekerja sama dan dengan cepat merasakan situasi di dalam. Mereka harus mengakui bahwa perahu spiritual ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bahkan ketika keduanya bekerja sama, mereka hanya bisa merasakan sekitar 10 meter ke dalam kapal. Meski begitu, mereka tetap terpana. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Karena di lorong sekitar 10 meter di depan mereka, ada lantai yang penuh dengan kristal subdivinity. Ada lebih dari 50 kristal subdivinitas, yang jauh lebih banyak daripada yang diperoleh Lin Suan dan naga merah. Lin Suan dan naga merah telah bekerja sangat keras dan hanya memperoleh selusin kristal subdivinity. Tapi sekarang, ada lebih dari 50 kristal subdivinitas di lorong belakang pintu. Kesenjangan besar ini sangat merangsang mereka. Berengsek. Ini tidak bisa ditoleransi. Ben Huang harus masuk. Naga merah sangat bersemangat hingga dia melompat-lompat. Mau bagaimana lagi? Dia terstimulasi. Mata Lin Suan juga terbakar. Dia begitu bersemangat hingga dia gemetar. Dia ingin mengambil semua kristal subdivinity di lantai. Sekarang, dia bisa sepenuhnya menyerap kristal subdivinity. Selain itu, semakin banyak dia menyerap, semakin banyak jiwa pedang naganya pulih dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti, dia akan mampu membuat jiwa pedang naga miliknya mencapai alam raja. Maka, dia tidak akan takut pada pemimpin sekte naga hitam dan raja binatang iblis di luar. Tapi sekarang, satu-satunya masalah adalah mereka berdua hanya bisa menonton. Mereka tidak bisa mengeluarkannya. Bahkan jika mereka bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membungkus kristal subdivinity, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Saya tidak bisa menerima ini. Naga merah terus mencari dengan cakarnya, mencoba mencari tahu apa yang ada di balik pintu. Kemudian, Lin Suan juga mengambil tindakan secara pribadi. Dia benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan ini, tetapi ketika tangannya menyentuh pintu putih, seluruh perahu roh mulai bergetar hebat. Boom-boom-boom-boom. Di depan mereka, pintu putih yang dapat menahan formasi pembunuhan raja perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang gelap gulita. Bagaimana situasinya? Mata raja naga merah membelalak kaget. Lin Suan juga terkejut. Bocah, apa yang kamu lakukan? Mengapa pintunya terbuka? Naga merah memandang Lin Suan dengan rasa ingin tahu, karena dia tahu bahwa pintu hanya terbuka setelah Lin Suan bergerak. Mungkinkah dia menemui semacam jebakan? Itu sebabnya pintunya terbuka. Lin Suan juga sangat bingung karena dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia baru saja menyentuh pintu putih seperti naga merah. Mungkin. Naga merah juga tidak bisa mengerti, tapi dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Tubuhnya berubah menjadi lampu merah dan dia masuk dengan suara mendesing. Hal terpenting sekarang adalah memasukkan semua kristal sub divinity ke dalamnya. Lin Suan juga sangat bersemangat saat dia melangkah masuk. Ada total 53 kristal sub divinity di tanah. Di antara mereka, naga merah mengambil 25 dan Lin Suan mengambil 28. Karena kristal sub divinity tidak dapat ditempatkan di ring penyimpanan, naga merah menggunakan sisik naganya untuk membuat tas di punggungnya dan menggunakannya untuk membungkus lebih dari 20 kristal sub divinity. Lin Suan juga menggunakan sterry battle armor untuk membuat tas di punggungnya dan menyimpan semua 28 kristal sub divinity. Bersemangat, ini sungguh mengasihkan. Mereka telah bekerja sangat keras dan hanya menemukan selusin kristal sub divinity. Adapun pemimpin agama naga hitam dan raja binatang iblis di luar, mereka memiliki paling banyak satu atau dua. Kalau tidak, mereka tidak akan terlalu cemas. Namun, mereka memiliki lebih dari 50 kristal sub divinity. Ini jelas merupakan angka astronomis. Ledakan. Pada saat ini, pintu putih di belakang tiba-tiba tertutup dan seluruh lorong tertutup rapat. Naga merah melambaikan telapak tangannya dan menyerang. Setelah mencoba dalam waktu yang lama, ia menyadari bahwa ia tidak dapat membuka pintu lagi. Namun, kali ini tidak membuat cemas. Sebaliknya, ia berkata dengan penuh semangat. Hanya lorong ini saja yang memiliki lebih dari 50 kristal sub divinity. Dia benar-benar tidak tahu hal baik apa yang ada di perahu spiritual ini. Nah, kenapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Oke. Lin Suan mengangguk. Sejujurnya, dia juga sangat bersemangat. Perahu spiritual ini sungguh menakjubkan. Pertama, ia bisa menahan King Kiling Arrai. Kemudian, mereka menemukan begitu banyak kristal sub divinity. Bisa dibilang itu sangat misterius. Dia juga ingin tahu apa yang ada di perahu spiritual ini. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas dari luar, seberapa besar perahu spiritual ini. Hanya dari dalam, Lin Suan dapat merasakan bahwa perahu spiritual ini sangat besar. Setidaknya dua kali lebih besar dari yang ada di tangannya. Di depan mereka ada jalan lurus sepanjang 50 meter. Sekitar 50 meter jauhnya, ada sudut siku-siku. Lorong ini juga terbuat dari logam putih. Lin Suan mencobanya dan menemukan bahwa King Kiling Arrai tidak dapat memecahkannya sama sekali. Ia bahkan tidak meninggalkan goresan sedikitpun. Hal ini membuat mereka berdua sangat terkejut. Arrai pembunuh raja sangat kuat. Itu bisa membunuh pejuang alam supremasi semudah memotong sayuran. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang raja, ia masih bisa bersaing dengannya. Namun, susunan pembunuhan yang begitu kuat sebenarnya tidak mampu meninggalkan goresan sedikitpun di dinding logam. Harus dikatakan bahwa ini terlalu ajaib. Harta karun? Ini benar-benar harta karun. Setidaknya itu adalah harta karun tingkat bumi. Naga merah sangat bersemangat hingga meneteskan air liur. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Sebuah lorong sangat berharga. Pasti ada harta karun di perahu spiritual ini. Namun, ketika mereka sampai di ujung lorong timur, sebelum mereka bisa memasuki lorong sudut kanan, mereka berdua tercengang lagi. Pasalnya, ada bekas telapak tangan di dinding putih di depan mereka. Sebuah cetakan telapak tangan tercetak di dinding. Terlihat sangat jelas hingga tembok itu sedikit runtuh. Sebelumnya, Lin Suan dan naga merah terlalu bersemangat dan tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang setelah mereka begitu dekat, mereka secara alami memperhatikan jejak telapak tangan. Tidak mungkin, siapa itu, untuk bisa meninggalkan bekas telapak tangan di logam putih ini. Lin Suan sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa ini adalah logam yang bahkan tidak bisa ditinggalkan oleh King Kiling Arrai. Naga merah juga menarik napas dalam-dalam karena dia menyadari bahwa meskipun dia berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa meninggalkan bekas pada logam putih ini. Namun, seseorang telah melakukannya. Kita harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Biarpun itu adalah seorang raja, dia mungkin salah satu yang terbaik. Apalagi yang lebih mengejutkan lagi adalah ukuran telapak tangan ini tiga kali lebih besar dari telapak tangan orang biasa. Manusia biasa sepertinya tidak memiliki telapak tangan sebesar itu. Keduanya memasuki lorong sudut kanan dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun, mereka segera kembali terkejut dan bahkan berteriak karena terkejut. 1409 Sejujurnya, mereka benar-benar terkejut kali ini. Mereka bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Itu karena mereka menemukan mayat. Mayat yang utuh sempurna. Mayatnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pemimpin naga hitam di luar. Tingginya setidaknya 5 atau 6 meter. Secara logika, mustahil manusia biasa memiliki fisik seperti itu. Hanya klan Yao yang memiliki fisik seperti itu. Namun, mayat di depan mereka berwajah manusia. Itu tidak memiliki karakteristik klan Yao. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan memiliki kulit perunggu. Dia mengenakan pakaian kuno dan tidak memakai baju besi apapun. Namun, kalau dilihat dari kondisi ototnya, dia pasti lebih kuat dari kosmik armor Lin Suan. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi matanya terbuka lebar. Bahkan ada kemarahan dan ketakutan yang tak terhingga di matanya. Lin Suan melihat lebih dekat ke telapak tangan pria itu dan menyadari bahwa telapak tangan pria itu sangat cocok dengan cetakan telapak tangan di dinding putih. Naga ilahi merah tua juga menyadari hal ini. Lalu, kepala kedua pria itu meledak. Jika tebakannya benar, jejak telapak tangan di dinding putih ditinggalkan oleh pria parubaya di depan mereka. Untuk bisa meninggalkan bekas telapak tangan di dinding seperti itu, tidak ada keraguan bahwa pria parubaya itu adalah seorang raja. Terlebih lagi, dia adalah raja yang sangat menakutkan. Namun, raja yang menakutkan telah meninggal. Terlebih lagi, dia memiliki ekspresi yang sangat ketakutan sebelum dia meninggal, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Memikirkan hal ini, Lin Suan dan naga merah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ruzilong, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu. Naga merah menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, kultivasi dan kekuatan pria parubaya ini jauh melebihi milikku. Lagi pula, saya sangat terkejut. Saya tidak menyangka tempat seperti wilayah Tianan memiliki rahasia seperti itu. Naga merah sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Ekspresi Lin Suan berubah serius. Dia tahu bahwa naga merah selalu sombong dan tidak memandang siapapun. Namun, kali ini, dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa pria parubaya ini pastilah orang yang luar biasa ketika dia masih hidup. Lin Suan dan naga merah terkejut dan penasaran. Mereka dengan hati-hati mengendalikan formasi raja dan mengelilingi mayat itu. Sejujurnya, pria parubaya itu juga memiliki cukup banyak harta karun. Namun, keduanya tidak berani mengambilnya. Meski pria parubaya itu sudah meninggal, sisa tekanan di tubuhnya terlalu menakutkan. Mereka tidak berani punya ide. Raja yang menakutkan. Lin Suan terkejut. Sepertinya dia belum pernah melihat seorang raja sebelumnya. Mirip dengan jiwa terfragmentasi Niwago Joseon, mayat kaisar di alam rahasia langit terpencil, dan jiwa terfragmentasi dari lagu Daois Chang, tidak ada satupun yang memiliki dampak sekuat itu. Ini karena para raja sebelumnya adalah jiwa yang hancur atau tumpukan tulang. Tak satupun dari mereka yang utuh dan hidup seperti sekarang. Faktanya, kekuatan penindasan di tubuhnya tidak berkurang banyak. Lin Suan tahu bahwa ini adalah ahli sejati. Dia telah mencapai alam di mana tubuhnya tidak akan membusuk. Namun, pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar terbunuh, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Orang seperti apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Untuk membunuh raja seperti itu? Apa wilayah di atas raja? Keterampilan apa yang dimiliki orang tersebut? Lin Suan sangat penasaran. Dia bertanya pada naga merah, tapi naga merah hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keduanya berjalan maju lagi. Tak lama kemudian, pintu melengkung lainnya muncul di depan mereka. Kali ini, masih Lin Suan yang meletakkan tangannya di atasnya. Pintu terbuka secara otomatis. Lin Suan sudah mati rasa terhadap situasi yang aneh ini. Namun, saat dia membuka pintu, dia terkejut. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Untungnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak tepat waktu untuk menekan rasa takut ini. Di sampingnya, naga merah juga berteriak dan mundur sepuluh kaki. Mereka tidak punya pilihan. Mereka ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Itu karena mereka melihat sepasang mata. Begitu mereka membuka pintu, mereka disambut oleh sepasang mata. Matanya dingin dan tanpa emosi, seperti mata dewa iblis yang memandang rendah dunia. Mata tidak bergerak, mereka pasti kehilangan vitalitasnya. Namun, menilai dari energi dan kekuatan menindas yang dikandungnya, Lin Suan dan naga merah tidak bisa bernapas sama sekali. Sekali melihatnya dan mereka akan tersesat di dalamnya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan jiwa pedang naga besar lagi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari tubuhnya. Perasaan dingin melonjak, membangunkan Lin Suan. Lin Suan mengertakkan gigi dan dengan cepat memalingkan muka dari matanya. Lalu, dia menghela nafas lega. Mengerikan, terlalu menakutkan. Sepasang mata itu lebih menakutkan dari raja manapun yang pernah dilihatnya. Seolah-olah semua orang adalah seekor semut di depan sepasang mata itu. Mereka hanya bisa merangkak di tanah. Naga merah juga menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan hati-hati datang ke sisi Lin Suan. Keduanya mengendalikan emosinya dan tidak menatap sepasang mata itu. Kemudian, mereka menemukan ada mayat besar berdiri di belakang gerbang yang melengkung. Mayatnya tidak jauh berbeda dengan orang normal. Ia juga mengenakan pakaian kuno. Meski telah kehilangan vitalitasnya, daging dan darahnya masih utuh. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira itu adalah orang yang hidup. Lin Suan dan naga merah melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak ada luka di mayat itu. Sama seperti yang sebelumnya, ia mati secara misterius. Dua raja tingkat raja tertinggi sangat menakutkan. Bagaimana mereka bisa mati dengan cara yang aneh? Itu sangat mencurigakan. Kekuatan macam apa itu? Bagaimana hal itu bisa menimbulkan akibat yang begitu mengerikan? Dengan hati-hati melewati mayat di pintu, Lin Suan dan naga merah datang ke aula. Lalu, keduanya berteriak lagi. Itu karena ada mayat lain di aula. Sebelumnya mereka dihadang oleh orang yang ada di depan pintu, sehingga mereka tidak melihatnya. Sekarang setelah mereka berada di dalam, situasi di dalam menjadi jelas. Total ada tiga mayat, semuanya terawetkan dengan sempurna. Salah satunya tergeletak di tanah, sedangkan dua lainnya masih dalam kondisi bertarung. Keduanya berdiri di tengah aula. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki sosok yang kuat dan wajah yang dingin. Namun, dadanya ambruk. Dua lengan berwarna merah darah telah menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Pemilik lengannya adalah seseorang yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah dingin. Meskipun dia sudah mati, dia masih memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Namun, ada pedang panjang di antara alisnya yang langsung menembus seluruh kepalanya. Jelas sekali, mereka berdua binasa bersama. Meski keduanya terbunuh, mereka masih bisa merasakan tragedi pertempuran tersebut. Bahkan ada aura menakutkan yang tersisa di kehampaan. Lin Suan dan naga merah saling memandang dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jantung mereka berdebar kencang. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Belum lagi Lin Suan, bahkan naga merah di puncaknya tidak akan mampu menghentikan mereka. Sial, siapa orang-orang ini? Kenapa mereka di sini? 1410. Lin Suan dan naga merah saling memandang dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka berdetak kencang. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Belum lagi Lin Suan, bahkan jika naga merah berada di puncaknya, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Sial, siapa orang-orang ini? Kenapa mereka di sini? Naga merah terlalu terkejut. Harus diketahui bahwa bahkan di benua langit bela diri, tidak ada ahli berbakat seperti itu. Tapi sekarang, di wilayah Tiannan yang terpencil ini, sebenarnya ada begitu banyak ahli misterius. Kalau dipikir-pikir, di zaman kuno, wilayah Tiannan pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Mendesah. Tiba-tiba, desahan dalam terdengar, bergema di aula yang luas. Mendengar ini, Lin Suan dan naga merah melompat. Sialan, benhuang ketakutan setengah mati. Siapa ini? Cepat keluar. Naga merah dan Lin Suan melihat sekeliling dan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Kita harus tahu bahwa ada beberapa mayat ahli yang tiada tarannya di sini. Jika ada suara, mungkinkah itu mayat yang hidup kembali? Jika seorang ahli yang tiada tarannya benar-benar hidup kembali, maka keduanya telah tamat sepenuhnya. Lin Suan juga sangat gugup. Matanya seperti kilat saat dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Siapa ini? Jangan licik di sana. Cepat keluar. Lin Suan, aku sudah lama menunggumu. Aku tidak menyangka kamu akan datang selarut ini. Suara santai terdengar lagi. Berengsek. Mendengar suara ini, Lin Suan benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengetahui namanya. Nak, aku mencarimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Naga merah mundur ke samping, kebingungan. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Cepat keluar, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan? Lin Suan berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya untuk menghilangkan rasa takut di hatinya. Apakah pihak lain itu manusia atau hantu? Dia tidak akan menyerah. Bagus. 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 Seperti yang diharapkan dari penerus jalan pedang, keberanian seperti itu sungguh langka. Mendengar ini, murid Lin Suan menyusut. Mendengarkan kata-kata pihak lain, sepertinya pihak lain tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang naga besar. Tapi bagaimana mungkin? Hanya dia, naga merah, dan raja alkohol yang mengetahui hal ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Namun, suara di depannya sepertinya juga mengetahuinya. Hal ini membuat Lin Suan sangat terkejut. Bahkan naga merah pun melompat ketakutan. Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk. Suara itu terdengar lagi, dan kemudian pedang patah muncul di kehampaan. Itu adalah pedang yang patah. Itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Panjangnya hanya sepertiga dari panjang normalnya. Selanjutnya, sisa separuh pedang tertutup retakan. Pada saat itu, suara itu berasal dari pedang yang patah. Kamu adalah roh pedang. Lin Suan menghela nafas lega. Ini bukan pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. Sepuluh ribu binatang ding dari sebelumnya juga memiliki roh artefak. Selama itu bukan setan atau hantu, semuanya baik-baik saja. Aku bukan roh pedang. Tepatnya, aku adalah roh artefak dari perahu roh ini. Aku hanya memiliki pedang patah ini. Suara itu terdengar. Perahu roh ini disebut Black Earth. Anda bisa memanggil saya Black Earth. Bumi hitam. Nama yang jelek. Naga merah sadar dan bergumam pelan. Namun, Lin Suan tidak sabar untuk bertanya, Siapa kamu? Siapa mayat di sini? Juga, bagaimana kamu tahu namaku? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang jiwa pedang naga besar? Memang benar, Lin Suan punya terlalu banyak pertanyaan, Jadi dia harus mencari tahu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Namaku Black Earth. Ini Black Earth. Aku sudah menunggumu selama sepuluh ribu tahun. Apa? Anda telah menunggu saya selama sepuluh ribu tahun. Mata Lin Suan membelalak tak percaya. Omong kosong. Saya baru berumur dua puluh tahun. Bagaimana kamu bisa menungguku selama sepuluh ribu tahun? Mungkinkah kamu tahu aku akan dilahirkan sepuluh ribu tahun yang lalu? Wajah Lin Suan penuh rasa tidak percaya. Sepuluh ribu tahun terlalu mengejutkan. Orang harus tahu bahwa seorang raja pun hanya bisa bertahan selama dua hingga tiga ribu tahun. Siapa yang tahu kalau wilayah Tianan ada sepuluh ribu tahun yang lalu? Kamu salah. Aku tidak menunggumu. Aku sedang menunggu penerus pedang naga besar. Setelah sepuluh ribu tahun, aku akhirnya menunggu penerus pedang naga hebat. Lin Suan, kaulah yang aku tunggu-tunggu. Penerus pedang naga hebat. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Jika itu masalahnya, maka hal itu mungkin saja terjadi. Pedang naga besar telah ada sejak zaman kuno, dan dia bukanlah orang pertama yang mendapatkannya. Bagaimana kamu tahu aku memiliki jiwa pedang naga hebat? Itu normal. Aku bisa merasakan aura jiwa pedang naga besar pada dirimu karena tuanku juga merupakan penerus pedang naga besar. Tuanmu juga. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar berita ini. Siapa tuanmu? Apakah dia masih di sini? Bagaimana situasi mayat di sekitar sini? Lin Suan terus bertanya. Itu tuanku. Pedang patah di udara tiba-tiba memancarkan cahaya lemah dan menyapu pria agung di tengah. Apa? Dia tuanmu. Dan dia pernah menjadi penerus pedang naga. Bagaimana dia bisa terbunuh? Apa yang sedang terjadi? Lin Suan juga tercengang. Di sampingnya, naga merah juga bertanya, Hei itu itu, di alam mana mereka berada? Sejujurnya, naga merah juga sangat terkejut. Aura yang dipancarkan oleh mayat-mayat ini saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri, jadi dia ingin tahu alam apa yang telah dicapai orang-orang ini. Mungkinkah itu dunia legendaris? Tuanku bernama Ye Gu Cheng, penerus pedang naga generasi keempat. Penerus pedang naga generasi keempat. Lin Suan terkejut. Dia belum pernah mendengar berita ini. Namun, dia segera mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Bukankah jiwa pedang naga besar sudah ada sejak zaman kuno? Mengapa hanya generasi keempat? Mendengar ini, mata naga merah berkedip-kedip, sementara pedang patah Hei itu berkata dengan suara yang dalam. Benar. Jiwa pedang naga besar telah ada sejak zaman kuno, tapi tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang memilikinya. Namun, sejak Kaisar Agung Simen muncul, menyapu delapan kehancuran, dan memerintah ribuan ras, dia menjadi penerus pertama pedang naga. Setelah itu ada generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Kaisar Agung Simen. Siapa itu? Lin Suan bingung, karena dari kata-kata pihak lain, dia tahu bahwa ini pasti orang yang luar biasa. Kaisar Agung Simen, dia jelas merupakan sosok tak tertandingi yang menindas zaman kuno. Dia adalah eksistensi yang dijunjung oleh banyak orang. Naga merah juga menghela nafas, dan matanya dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Jelas sekali, dia tahu tentang Kaisar Agung Simen ini. Kaisar Agung Simen mengejutkan zaman kuno, dan hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir akan sulit bagi keturunannya untuk mencapai ketinggiannya. Hei itu berkata, sekarang kamu mengerti. Dengan kata lain, saya generasi kelima. Wajah Lin Suan serius. Mungkin, tapi aku tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, 10 ribu tahun telah berlalu. Kamu mungkin generasi kelima, atau generasi keenam, tapi tidak peduli generasi mana kamu, kamu tetap penerus pedang naga besar. Lalu bagaimana tuanmu meninggal? Mengapa kamu menungguku? Lin Suan bingung.